Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat datang Selamat pagi Mas Haridusli dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu Pertama Saya mencapkan Apresiasi pada Aktual yang Setelah menginisiasi Diskusi pagi ini Tentang Pancasila Karena Pancasila memang Menjadi Jimat menjadi Menjadi Dasar Menjadi falsafah Menjadi ideologi yang Sangat penting dalam berbangsa dan negara Kita tahu bahwa Ideologi ini telah berhasil Menjaga dan merawat Bahkan Mengembangkan Ketentikan atau keragaman yang ada pada bangsa itu Sayangnya memang ideologi ini dalam waktu yang cukup lama Dia Belum menjadi ideologi yang Inflabilitatif Belum menjadi ideologi yang Bisa diterjumahkan Secara Secara Verbal dalam kehidupan kita berbangsa dan negara Solusinya ke depan kira-kira seperti apa Saya mengajukan tiga solusi Yang pertama Ini yang paling penting adalah Bahwa Kita harus Menegaskan Bahkan Menegukkan Bahwa Pancasila itu Adalah Sebagai dasar negara Yang Mengikat Kepada setiap warga negara Itu penting sekali Bahwa Pancasila sebagai Nah dasar Karena Karena Pancasila sebagai dasar negara Maka mau tidak mau Ini termasuk pada Pada Peranan yang kedua Bahwa Pancasila harus menjadi ideologi Ideologi sebuah Semua kelompok Yang ada pada Di negeri ini Dan yang terakhir menurut saya Kita harus menjadikan Pancasila ini sebagai Apa yang disebut dengan ilmu Sebagai sains Ini yang menurut saya Karena itu sebagai ilmu Maka sains Kajian-kajian tentang Ekonomi Pancasila Budaya Pancasila Politik Pancasila Itu harus menjadi kajian yang cukup serius Sehingga Dapat memberikan inspirasi Bahwa Pancasila ini Bukan dokumen yang mati Tetapi Dia adalah dokumen yang hidup Yang Mampu Memberikan alternatif-alternatif pemikiran Solusi-solusi kebijakan Yang nanti pada akhirnya Tentu saja Akan menjadi satu pertinjangan akademis Jadi Perusahaan Pancasila harus menjadi dasar negara Pancasila harus menjadi ideologi Seluruh elemen bangsa Sayangnya Dalam undang-undang Dalam RUU Ormas terakhir yang menjadi perdebatan Dimana DPR meminta agar Pancasila menjadi Asas dari seluruh Ormas Ini masih menjadi Perdebatan Dan saya tidak tahu Masih terjadi perdebatan Soal Ideologi bagi seluruh Ormas Kelompok yang Berada di negeri ini Harus mengaju kepada Pancasila Sebelum saya tutup Saya ingin berbicara Karena saya juga Kewakili dari Kapunembaga yang Korsan dengan isu-isu Moderasi keislaman Kalau kita melihat Setelah sekali lagi Dari segi sejarah Historis Sungguhnya Pancasila ini Mempunyai Makna spiritualitas Makna religiuitas Yang sangat tinggi Yang sangat tinggi Dalam konteks Berbangsa Dan bernegara Karena Kalau menjadik istilahnya Bungkarno Ya Kalau tanya Bungkarno Terlalu mengatakan Api Islam Api Islam Terjemahkan api Islam Itu sendiri Dalam Pancasila ini Jadi menurut saya Memang Marilah kita jadikan Pancasila Sebagai kitab suci Kita dalam Berbangsa Dan bernegara Dengan catatan Sebagai Apa Kitab suci Yang maku Membebaskan kita Dari belunggu-belunggu Keterbelakangan Belunggu kebodohan Belunggu Keterpindasan Dan Dan ini yang Menurut saya Harus Cepat-cepat Dilakukan oleh Bangsa ini Jadi kita merayakan Pancasila Sungguhnya kita Sedang memanahi Dan menghayati Nilai-nilai Yang terkandung Saya kira itu saja Terima kasih Selamatukum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih